Sudah lihat dalamnya? Siap sudah Bapak, tidur-tidur. Gimana? Siap. Gimana Ibu? Dalamnya gimana? Alhamdulillah Bapak. Bagus? Alhamdulillah. Nanti belum pernah mandi toh? Siap belum Bapak. Wah tunggu kalau mandi. Kalau ini? Ini rumah lama. Oh lama, tapi ini nggak hancur ya? Siap tidak. Waktu itu kan kosong di sini tuh mas? Siap. Betul ya? Siap. Pada saat sebelum terjadi gempa di Sulesi Barat ini, ini lokasi yang kita berdiri di sini adalah perumahan Susun. Jadi prajurit dulu di sini tinggal, tapi rumah Susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Sunawa-nya di sini Bapak? Oh, Sunawa yang di sini. Yang di sini kosong mas kalau nggak salah. Batasnya hanya sampai dua rumah ini. Oh, dua rumah ini. Tapi setelah terjadi gempa di bulan Januari, rumah Susun ini setelah di assessment, di tinjau, saya juga ikut waktu itu melihat para asisten yang terkait, waktu itu melihat memang sudah tidak layak, tidak layak untuk dihuni. Saya waktu itu menjabat Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin. Pangdamnya waktu itu Mayor General TNI Andi Sumangeruta. Kasat Bapak General TNI Andika Perkasa. Saya yakin bahwa empatinya beliau, saya ingat betul waktu terjadi gempa. Empatinya beliau sampai, saya juga terharu ini bicarakan apa. Beliau begitu fokus terhadap penanganan pasca gempa waktu itu. Bantuan itu, Mas, mengalir dengan cepat. Bayangkan yang pada saat itu saya kasdam melihat sendiri, tiap, hampir tiap hari ada vikon dipimpin oleh beliau, mengecek langsung kondisi. Dan kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan di sini. Nah, kemudian juga mengirim beberapa alat berat. Karena dia tahu bahwa kondisi di sini tidak mungkin. Alat berat banyak, ada beberapa alat berat. Tapi kan hampir seluruh Sulawesi Barat ini kena dampak dan memerlukan alat berat. Nah, beliau fokus busuk menangani korem ini, perumahan korem, sehingga dikirim alat berat. Termasuk truk, termasuk hampir dikata kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu. Termasuk sembako, termasuk tempat tidur, ya velvet, selimut, dan lain sebagainya. Itu ada tiga kapal. Saya ingat itu, tiga kapal adri bersandar langsung di pelabuhan. Beliau juga vikon melihat langsung bagaimana bantuan itu sampai di sini dan langsung operasional. Dari hasil laporan kita ke Mabesat, kebetulan Bapak Kasat Pak Andika waktu itu menyimpulkan bahwa kita akan bangun rumah prajurit. Mungkin dianalisis, kalau dibangun rumah susun lagi, ini akan, ancamannya kan akan terjadi lagi. Karena memang ini, wilayah Sulawesi Barat ini, wilayah Sulawesi ini ring of fire kan. Kita tahu bahwa mulai dari Sumatera, Sumatera, Jawa, sampai ke Sulawesi ini akan ring of fire. Bisa saja terjadi lagi, mungkin bisa skalanya lebih besar. Sehingga pada saat itu mungkin disimpulkan, tidak usah rumah susun lagi. Dibikinlah rencana awalnya, kerumahan. Kalau untuk daerah Mamuju, rawan gempa. Kalau rusun mungkin agak riskan ya. Kalau rumah tapak lebih aman. Dan waktu rusun kejadiannya dulu, ada yang sampai lubuh meninggal. Jadi beliau tidak ingin ada kejadian begitu, lebih baik rumah tapak. Lebih aman. Nah, kemudian waktu itu, pas saya, sebelum saya pindah, dari Jabatan Kasdan, sempat saya ditelepon oleh Bapak Kasat. Kalau tidak salah, di bulan Februari waktu itu. Karena Bapak Pangdam waktu itu tidak ada, saya ditelepon, beliau mengatakan, Mas, itu nanti ada yang mau meninjau rumah susun di sana. Dan saya perintahkan untuk membangun. Setelah melakukan peninjauan berapa kali, kemudian direncanakan, Nah, baru bulan Mei lah dibangun. Bangun kita mulainya bulan Mei. Itu kita rapikan lagi lahannya, semuanya, rahannya di sini, baru mulai, baru mulai. Ada penimbunan tanah juga, daerah belakang sana. Ke arah sungai, kita bangun turap dulu. Apa nih, puing-puing kita ratakan, terus ada daerah yang masih turun, kita uruk dulu. Nah, yang daerah di uruk ini, kita nggak bisa langsung bangun, butuh waktu. Kita mulai, kalau yang diratakan ini, kita mulai sekitar bulan Juni. Yang di uruk ini, kita mulainya sekitar bulan-bulan Agustus, September. Jadi tunggu secara alam padat dulu. Yang dulunya 72, beliau kasih 100 rumah, plus 18 buat perwira. Dan memang petunjuknya beliau, tipikalnya seperti ini, ada, ini ada 118 unit rumah. Tipe 45 ada 100 kakak, 70 ada 12 kakak, 90 ada 4 kakak, 120 ada 2 kakak. Nah, peruntungannya sudah jelas, kalau untuk tipe 45 ini, untuk bintara dan tam-tama, sedangkan tipe 70, tipe 90 dan 120 untuk pama dan pamen. Bahannya semua sama, tidak ada perbedaan. Ya, luasannya yang beda. Kalau material sebagian kan kita semuanya, kalau material finishing semua dari Jakarta. Jadi material alam dari sini, memuju kalau bahan finishingnya semua dari Jawa. Pekerjaannya kita pakai dari tenaga lokal, dari Makassar. Awal saya ada masukin dari Jawa juga, cuma pertengahan saya tarik lagi. Cuaca kendalanya ya cuaca. Di sini paling sering hujan. Dan hujannya tidak menentu. Bisa hujan, bisa 2-3 jam berhenti, 2-3 jam berhenti. Waduh. Siapa namanya ini? Siap, mungkin Kapten Aranut Batyar. Oh iya, apa jabatan? Siap, kejahat. Berarti ini tipe berapa Mas Wona? 70. Ini 70? Oke ya. Tadinya di mana tinggalnya? Siap di sebelah sana. Tapi di dalam komplek ya? Siap, di dalam komplek. Berapa lama tinggal di situ? Siap, sudah 2 tahun Bapak. Terus sekarang pindah ke sini? Siap, Bapak. Terus yang di situ dikasih orang gitu? Siap, ujung anggota Bapak. Anggota ya? Siap. Sudah lihat dalamnya? Siap, sudah Bapak. Gimana? Siap. Gimana Ibu? Dalamnya gimana? Alhamdulillah Bapak. Bagus. Alhamdulillah. Nanti belum pernah mandi toh? Siap, belum Bapak. Wah, tunggu kalau mandi. Karena ada mesin penarik, pendorong. Shower drash. Siap. Iya. Waduh. Ini kamen paling kecil ya. Nanti dirawat ya, Pak Spatiar ya. Siap Bapak paling. Supaya awet. Siap. Nanti suatu saat Mas Batyar pindah, yang nerusin juga masih bagus gitu ya. Ini luar jasa. Mungkin kalau di wilayah, khususnya wilayah Sulawesi Barat ya. Wilayah Kodam 14 Sasanudin. Ini rumah ini sangat, saya katakan ini kayak bukan perumahan prajuri kalau di luar sana. Tapi ini kayak perumahan, klaster-klaster perumahan yang menengah ke atas lah kalau kita lihat. Ini mewahnya. Ini bagus. Ini bagus. Ini warna, ya, le. Warna itu bagus. Ini saya kesuka ini, ya. Ini tegang. Ini besar. Salah kita. satu tower ada dua torren air satu torren air 3000 liter ini buat 5kk itu sudah lebih dari cukup khusus untuk perumahan karena ini sistem blok beliau petunjuknya minta sistemnya kabelnya tidak ada kelewaran di atas jadinya jadi semuanya tanam bawah dan itu kita koordinasi dengan PLN di bawah supervisi PLN dan memang ini sesuaraan beliau menyampaikan ke danrem supaya segera dibagi supaya anggota yang mungkin masih ada yang tinggal di luar mungkin ada yang sewa atau ngontrak untuk segera menempati rumah ini oh ini 90 ini rupanya sudah ditentukan sama danrem apa ngedam aduh mas jerajudin nyonya dimana nyonya di makasar nunggu anak oh nunggu anak gak kesini nanti siap rencana kesini pak iya ini rumahnya kan baru rumahnya baru loh ini di foto kasih kirim ke nyonya siap harus kesini nanti rugi nanti udah lihat dalamnya siap sudah ini juga berapa tiga kamar siap tiga kamar tiga kamar iya waduh ini kamar yang tadi ya kamarnya lebih luas oh lebih luas tadi kan 70 mam ini 90 saya kira sudah ada berapa masuk kesini dia lihat wah mungkin dia lihat kok bisa bangunan prajurit seperti ini ya rumah asrama tentara kayak gini wah ini kalau kita ini sudah kategori elite nih mas luar biasa ini kami ya kami juga sempat gak percaya sih dengan modelnya yang karena modelnya masa kini sekali berbeda dengan ya perumahan-perumahan yang masih terbilang yang dulu dibangun ini ini jauh berbeda daripada rumah-rumah dinas sebelumnya jadi kami juga setelah cek didalamnya ya termasuk kamar mandi sangat bagus lah menyerupai hotel lah idaman sekali begini loh modelnya idaman sekali mana warnanya yang bagus modelnya yang bagus pokoknya perfect sekali buat kita Alhamdulillah siap pengen cepat-cepat masuk belum ini belum punya anak ya semoga cepat dapet ya adanya rumah dinas baru ini kami sangat terbantu dikarenakan kami kan selama ini setelah tempat tinggal sebelumnya yang hancur kami tinggal ngekos di luar karena kebetulan juga iya sudah berapa bulanan ya lumayan lah bagi kami untuk pembayarannya itu jadi kami sangat berterima kasih atas adanya perumahan batu wampang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati